Polda Lampung menyumbangkan puluhan hewan kurban pada Idul Arha 2024 ke sejumlah pesantren untuk dipotong dan dibagikan ke ribuan warga masyarakat Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah mengatakan total hewan kurban yang diterima adalah 43 ekor sapi dan 1 ekor kambing dari sejumlah pejabat utama, Satuan Kerja, dan Mitra Polda Lampung Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika sendiri memberikan 5 ekor sapi untuk dikurbankan Sebanyak 19 ekor hewan kurban disumbangkan ke 8 pondok pesantren, masjid, dan Mitra Polda seperti Brigif 4 Marinir, Lana Lampung, Korem, dan Lanut Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika mengatakan sisa hewan kurban lainnya dipotong dan dagingnya diserahkan kepada total 2.000 masyarakat yang berhak menerima kurban Dari Humas Polda Lampung, melaporkan untuk Polri TV Terima kasih telah menonton!